Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama Akta Jaya motor kali ini kita akan membahas cara mereset motor Yamaha Mio M3 atau cara menggunakan scanner Yamaha merek Iquatec versi laptop Oke teman-teman dukun channel ini dengan cara subscribe like comment and share semoga ilmu ini bermanfaat buat teman-teman semua Oke teman-teman sekarang kita akan buka dulu eh penutup akhirnya Oke penutupnya sudah terbuka disini ada soket DLC untuk disambungkan ke laptop atau ke komputer nah ini dia teman-teman alat scannernya merek Iquatec ini dia yediak Oke kabel untuk USB nya kita langsung pasang ke laptop nah ini dia langsung saja tancapkan dan untuk soket ini ada dua macam sesuaikan saja soket eh yang dibutuhkan soket DLC nya ini dia yang memakai ini kita pasang sampai bunyi apa sampai bunyi klik teman-teman Oke bunyi klik Oke alat ini dapat menampilkan data kesalahan sensor yang terdeteksi ECU baik baik yang sedang terjadi atau yang masih tersimpan dalam memori ECU dan ben dan untuk meraset ECU juga sangatlah mudah dan bisa juga apa meh menaikkan atau menurunkan ECU Oke kunci kontak on kita lihat disini ini sudah ada namanya eh hitam-hitamnya dan kode-kodenya disini ada TPS vol aki eot dan yang lain-lain dan juga koil oke untuk meresetnya kita tinggal klik saja kita action kan kita action juga oke ini tidak nah kita action kan in kalau di action kan begini itu tandanya kita sedang mereset nah kita action kan semua kode-kode kerusakannya oke 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 kita setting mesin co-nya dulu atau kunci kontak on kita Nyalakan mesin Oke kita periksa dulu RPM nya sampai 8000 7000 untuk menaikkan seo kita klik up dan untuk menurunkan seo nya klik down oke sampai disini teman-teman sudah memahami Oke ini dia eh menampakannya kalau udah di reset setiap kode-kode jadi itemnya kosong semua teman-teman berarti eh apa tak itu tandanya pengeresetan sudah sempurna atau sudah berhasil Oke teman-teman sekian dulu video tentang cara mereset motor Mio M3 atau Mio Z dan cara menggunakan diagnosa merek ikutik versi laptop jangan lupa subscribe like comment and share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati